Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Tuhan boleh memberi kita hidup pada hari ini. Untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan hari ini, sudah sampai di Masmur Pasar 101, 102, dan 103. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan di Masmur 103, ayat 1-5, yang berbunyi demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan, hei jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hei segenap batinku. Pujilah Tuhan, hei jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Rendungan pagi ini saya beri tema, yaitu pujilah Tuhan. Soalnya seringkali kita memuji dengan mulut kita. Kita mengekspresikan itu dengan mengangkat tangan, dengan suka cita, dan dengan sorak-sore. Tetapi pertanyaannya, apakah sosial yang kita lakukan itu berdasarkan dengan hati yang mengasihi Tuhan? Sebab Tuhan Yesus pernah menegur sosial kepada orang-orang farisi dan alih taurat. Tuhan Yesus pernah mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, dengan mulutnya, dengan lidahnya. Padahal hatinya jahat, hatinya jauh daripadaku. Soalnya seringkali kita boleh merenungkan pada pagi hari ini. Apakah hati kita juga ikut memuji Tuhan ketika mulut kita juga memuji Tuhan? Atau sebaliknya, mulut kita memuji Tuhan, tapi hati kita mengutuki Tuhan dan mengutuki orang lain? Seringkali kalau kita senang, kita mau melakukannya. Kalau kita suka, kita mau juga mengerjakannya. Nah, ketika memuji Tuhan didasarkan atas senang, atas suka, sebenarnya itu bukan memuji Tuhan yang tulus. Kenapa? Karena seseorang ketika melakukan hal yang disenangi, entah itu memuji Tuhan, entah itu melayani Tuhan, atau melakukan hal yang lain. Sebenarnya orang itu tidak melayani Tuhan dengan sesungguhnya, tapi justru orang itu menyalurkan hobinya secara-cara. Dan orang yang seperti ini sebenarnya bukan menyenangkan hati Tuhan, tapi sebenarnya menyenangkan dirinya sendiri. Orang seperti ini sebenarnya bukan mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya orang ini mengasihi dirinya sendiri. Ketika seseorang melakukan segala sesuatu, karena dasarnya senang atau suka, tidak senang atau tidak suka, sebenarnya orang ini tidak mengasihi Tuhan. Tetapi pemasmur pagi ini boleh mengingatkan kepada setiap kita, pujilah Tuhan, hei jiwaku, pujilah Tuhan, hei batinku. Kenapa? Kalau memuji Tuhan secara fisik yang kelihatan bisa menipu. Tuhan bisa menipu sesama, tapi sesungguhnya Tuhan tidak bisa ditipu. Tetapi firman, Tuhan menegaskan kepada kita, pujilah Tuhan, hei jiwaku, hei batinku. Artinya apa? Yang tidak diketahui oleh orang lain, dan hanya diketahui oleh Tuhan. Maka kita harus melakukan entah pujian, ucapan syukur, nyanyian, dengan penuh kesungguhan. Kenapa secara-secara kita memuji Tuhan? Tadi menjelaskan kepada kita, karena karya Tuhan yang ajaib, karya Tuhan yang besar, yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Memang Tuhan mengatakan, ketika kita memuji Tuhan, itu karena karya Tuhan yang sudah mengampuni segala dosa kita. Ketika kita memuji Tuhan, itu merupakan karya Tuhan yang sudah menyembuhkan segala penyakit kita. Bukan hanya sekadar penyakit fisik, tapi sebenarnya dosa di hadapan Tuhan itu seperti penyakit. Makanya, kerman Tuhan mengatakan, oleh biru-birunya kamu telah menjadi sembuh. Artinya apa? Sakit penyakit yang di mata Tuhan, dosa yang di mata Tuhan seperti sakit penyakit, itu bisa disembuhkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus, darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Ketika orang yang berdosa, percaya kepada Tuhan, dosanya diampuni. Dan yang terakhir, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena karya Tuhan yang sudah menebus kehidupan kita, jauh-jauh menembus dari kebinasaan, lalu dipindahkan kepada kehidupan yang kekal. Di sebab itu, biarlah kita terus memuji Tuhan, ala Duru Selamat kita, yang kita sembah kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terus memuji Dia, karena Tuhan sudah begitu baik berkarya dalam hidup kita, sudah mengampuni segala dosa kita. Selamat pagi, selamat beraktifitas, Tuhan memberkati.